Saat naga persenjataan ilahi Dube muncul, aura mengerikannya menyapu ke segala arah, menyelimuti Long Yun Lo dan yang lainnya. Apakah itu boneka tingkat menengah Dao Kue Raing? Dia berani menyerang kita, apakah dia gila? Para naga bertanya, mereka mengira misi ini akan sederhana, hanya untuk menemani Long Yun Lo. Mereka tidak menyangka ratu hutan belantara agung dari umat manusia akan memanggil boneka itu. Ratu hutan belantara agung, apa maksudmu? Murid Long Yun Lo menyusut. Upil ras naga mirip dengan ular. Sekarang, matanya menyusut beberapa kali, seperti dua jarum vertikal di matanya. Karena ras naga tidak masuk akal, dan bahkan menggunakan suku banteng langit untuk mengancamku, menurutmu apa maksudku? Tentu saja, aku akan mengirimmu ke sana. Ning Ki tersenyum. Meriam di tubuh Dube Divine Armament Dragon sedang memadatkan kekuatan, bersinar dengan cahaya keemasan redup. Begitu Ning Ki selesai berbicara, pilar cahaya emas ditembakkan dari puluhan ribu meriam di tubuh Dube Divine Armament Dragon. Long Yun Lo dan naga lainnya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka langsung ditembak menjadi abu. Tidak ada yang tersisa di perahu peri tempat mereka berdiri. Seolah-olah Long Yun Lo dan yang lainnya tidak pernah muncul. 8 Milyar Poin Prestasi. Setelah Ning Ki menukarkan ramuan istana abadi, dia hanya memiliki 17 Milyar Poin Prestasi. Utaran panen ini telah meningkatkan poin prestasinya menjadi 25 Milyar, setara dengan lima ramuan istana abadi. Melihat ini, Jiang Buxu dan para jenius lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Mereka tanpa sadar memandang Ning Ki. Ning Ki telah membunuh begitu banyak naga sekaligus. Bukankah itu berarti manusia dan ras naga telah menjadi musuh Bebu Yutan? Dengan status ras naga, tidak lama kemudian mereka mengirim orang untuk membalas dendam pada umat manusia. Saudara Ning, apakah kamu benar-benar percaya diri dalam melawan Raja Nagayin Utara dan petapa banteng langit? Wang Cao tersenyum pahit. Tentu saja. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Dia melihat ke arah perlombaan naga. Poin prestasi mungkin diberikan oleh ras naga. Ayo pergi, kita harus kembali ke ras manusia sebelum sage banteng langit bergerak. Juga. Ning Ki memandang Gui Fengbo yang tercengang. Beritahu orang-orangmu di dinasti kebajikan suci. Beritahu mereka bahwa kamu memiliki kepalaku. Suru Sen Luo datang dan mengambilnya. Ah, ya, ya. Saya akan memberitahu mereka tentang kudanya. Gui Feng Shui buru-buru mengangguk setelah sadar. Dia ketakutan. Ini orang gila. Mereka bahkan berani membantai klan naga. Klan bayangan hantu tidak bisa memprovokasi orang gila seperti itu. Tanah suci klan naga. Ada sebuah tempat yang disebut Aula Tablet Kehidupan, di mana tablet kehidupan dari semua jenius alam kaisar, alam transformasi kuno, dan penggarap alam pencarian Dao dari ras naga disimpan. Life plate hall memiliki panjang 300 meter dan lebar 300 meter, dan terdapat puluhan ribu life plate. Setelah Long Baicuan mengirim Long Yun Lou dan yang lainnya, dia sedikit khawatir, jadi dia secara pribadi datang ke Life plate hall dan mengobrol dengan para tetua. Tiba-tiba, 40 token kehidupan hancur di tempat penyimpanan naga Dao Kue Rai Ing Rilem tahap awal. Suara tajam membuat Long Baicuan dan tetua naga Dao Kue Rai Ing Rilem tingkat menengah lainnya menoleh dengan tiba-tiba. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Penatua Baicuan, salah satu dari tanda kehidupan yang hancur ini adalah milik putra Anda. Tetua naga itu menatap kosong pada tanda kehidupan yang hancur, lalu segera menatap Long Baicuan dengan curiga. Long Baicuan tiba-tiba datang untuk mengobrol dengannya, dan tanda kehidupan Long Yun Lou secara tidak sengaja hancur. Ini jelas bukan suatu kebetulan belaka. Bibir Long Baicuan bergetar, dan wajahnya menjadi pucat. Tentu saja, Long Yun Lou tidak bertindak atas perintah Raja Naga Utara untuk mencegat Ningqi. Sebaliknya, dia bertindak atas perintah Long Baicuan. Long Baicuan telah menerima petunjuk dari Raja Naga Angin Bangga untuk melakukan ini. Dia hanya meminjam nama Raja Naga Utara. Jika dia bisa mendapatkan kembali harta roh primordial, semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, Raja Naga Utara tidak akan mengetahui hal ini. Tapi sekarang, token kehidupan Long Yun Lou dan yang lainnya telah hancur. Dengan cara ini, masalah ini tidak dapat disembunyikan bagaimanapun caranya. Jika penguasa Naga Utara mengetahui bahwa dia telah bertindak sendiri dan menyebabkan kematian empat puluh naga alam permintaan dao tahap awal, hukumannya mungkin akan sangat berat. Adapun Raja Naga Angin yang bangga, dia bahkan tidak mau mengambil tanggung jawab atas dirinya. Masalah ini sangat penting. Saya harus segera memberitahu Raja Naga. Selama bertahun-tahun, ras naga hanya menderita karena usia tua, penyakit, dan kematian. Tidak pernah ada naga di alam permintaan dao yang terbunuh sekaligus. Penatua Baicuan, apa yang sebenarnya terjadi? Saya harap Anda dapat mengatakan yang sebenarnya kepada kami. Tetua naga yang menjaga Life Tablet Hall berkata dengan sungguh-sungguh. Long Baicuan tampaknya telah berumur beberapa tahun. Dia melambaikan tangannya, aku akan pergi bersamamu menemui Raja Naga Utara. Apapun itu, aku akan bertanggung jawab. Dalam waktu kurang dari beberapa nafas, sebelum mereka berdua bisa bergerak, selusin sosok muncul di Life Tablet Hall. Selain Raja Naga Utara, ada juga Raja Naga Angin Bangga, empat Raja Naga lainnya, dan beberapa naga alam permintaan dao tingkat menengah yang memegang posisi penting dalam perlombaan naga. Naga Daokuera Ying Rilem tingkat menengah itu memandang Long Baicuan dengan sedikit rasa sadenfrude. Bagaimana trik kecil Long Baicuan bisa disembunyikan dari orang lain? Salam, Raja Naga dari Utara. Long Baicuan dan tetua Life Tablet Hall buru-buru membungkuk. Raja Naga Utara tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan mengalihkan pandangannya ke tablet kehidupan yang hancur di tanah. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, ekspresi wajah semua orang menjadi semakin serius. Akhirnya, Raja Naga dari Utara membuka mulutnya dan berkata, Naga mempunyai sisik terbalik yang tidak dapat disentuh. Kirim pesan ke surga, dan pasukan ras naga akan segera menyerang umat manusia untuk membalas nyawa empat puluh naga aneh ini. Iya. Semua orang buru-buru menangkupkan tangan dan membungkuk. Long Baicuan sedikit senang. Sepertinya Raja Naga Utara tidak berniat menghukumnya. Sedangkan kamu, kamu akan menjadi garda depan kali ini untuk menebus kejahatanmu. Raja Naga Utara melirik Long Baicuan. Long Baicuan terkejut dan buru-buru mengangguk. Yakinlah, Tuan Naga, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Ketiga klan suci memiliki sarana komunikasi khusus. Ketika Ningki dan yang lainnya hendak kembali ke dinasti kebajikan suci, berita tentang ras naga telah menyebar ke seluruh alam mistik Dewa Luwo. Dinasti Kebajikan Suci. Di Istana Kekaisaran, Saint Virtue awalnya mengobrol dengan lebih dari sepuluh ahli alam daukueri ras asing yang telah menerima undangan. Mereka sedang mendiskusikan proses penyambutan Ningki. Pejabat lainnya berdiri di samping dengan senyuman di wajah mereka, merasa sangat bangga pada diri mereka sendiri. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di udara. Seluruh dinasti Saint Virtue dan bahkan umat manusia dapat mendengar suara ini. Naga memiliki sisik terbalik yang tidak boleh disentuh. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Ekspresi semua orang berubah. Setelah mereka selesai mendengarkan, seorang pakar ras asing bertanya dengan kaget, ini adalah keputusan dari ras naga. Suara ini milik pemimpin ras naga, Raja Naga Utara. Saudara Sengde, mengapa Great Wilderness King dari rasmu menyinggung ras naga sampai-sampai mereka benar-benar mengirimkan dekrit untuk menyerang umat manusiamu? Oh, tiba-tiba saya teringat bahwa ada beberapa hal sepele yang harus saya urus dalam perlombaan. Saya tidak akan dapat berpartisipasi dalam upacara penyambutan ini. Saudara Sengde, selamat tinggal. 3242. Suara itu tadi, di Tanah Suci Senluo, ekspresi Cheng Bu Jin sangat serius. Pada saat yang sama, Pendeta Tao Ling Xiao dan Biksu Wu Chan juga keluar dari pengasingan mereka karena suara ini, ekspresi mereka tidak menentu. Dalam waktu yang sangat singkat, para penguasa kekuatan besar menerima pesan yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya berasal dari klan manusia di wilayah mereka. Segala macam gangguan. Klan Naga hanya mengirimkan satu pesan, tapi itu sudah menyebabkan keributan besar di klan manusia. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya telah pergi ke berbagai tempat untuk menekan situasi. Aku tahu bahwa Grit Desolate King bukanlah orang yang mudah menyerah. Lin Longhu mengutup dengan wajah memerah. Dia sudah menerima kabar bahwa Lin Yu King telah dibunuh oleh Ningqi. Dia sangat membenci Ningqi. Sekarang, Ras Naga telah mengirim pesan yang mengatakan bahwa Ningqi telah membunuh lebih dari 40 ahli alam Daokue Raiying tahap awal dari Ras Naga. Dia telah menyentuh skala kebalikan dari Ras Naga, menyebabkan Ras Naga mengirim pasukan ke perbatasan dalam beberapa hari. Hal ini menyebabkan kemarahan Lin Longhu meledak dalam sekejap. Menyerah pada klan Naga. Mohon belas kasihan klan Naga. Bertarung sampai mati, atau mengorbankan dinasti Set-Germain. Dalam waktu singkat, para petinggi kekuatan besar mengadakan tidak kurang dari 100 pertemuan berturut-turut. Semuanya mendiskusikan berbagai tindakan penanggulangan terhadap tindakan suku Naga. Ini jelas merupakan krisis terbesar yang dihadapi umat manusia dalam beberapa tahun terakhir. Konsekuensi dari menyinggung ketiga klan Sein adalah sesuatu yang dapat dibayangkan semua orang bahkan dengan pantat mereka. Dinasti Sein Germain. Saudara Sengde, saat itu, ras manusia anda dan ras saya memiliki status yang sama. Tak satu pun dari kami yang masuk dalam peringkat 100 ras. Sekarang, karena Raja Desolate besar, ras manusia anda telah melambung ke langit. Tetapi keberhasilan dan kegagalan adalah semua karena Grid Desolate King. Saya tidak pernah berpikir bahwa Grid Desolate King akan begitu berani hingga berani membantai ras naga. Sekarang ras naga telah mengirimkan pasukan untuk menyerang ras manusia anda, mungkin akan memakan waktu lebih dari abulan. Sebentar lagi, musuh sudah sampai di gerbang kota, bukan? Mendesah. Beberapa ras asing yang tersisa saling memandang. Salah satu dari mereka mengejek sebelum berbalik dan pergi. Orang luar ini bertanya. Saat itu, status mereka mirip dengan ras manusia. Faktanya, mereka sedikit lebih kuat dari ras manusia. Ketika mereka melihat ras manusia tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan, mereka merasa marah. Sekarang mereka tahu bahwa ras naga akan mengirim pasukan untuk menyerang ras manusia. Mereka tentu saja ingin menyerang mereka saat mereka terjatuh. Setelah mereka pergi, Sengde menata para pejabat itu dengan ekspresi jelek. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, seseorang tiba-tiba bergegas ke Ola. Tuan Suci, Raja Hutan Belantara Agung dan yang lainnya telah kembali. Cepat, undang dia masuk. Sengde segera berdiri dan berkata. Tidak lama kemudian, Ningki memimpin Wang Chow dan yang lainnya ke Ola Utama. Para pejabat seharusnya sangat senang, tetapi sekarang mereka memandang Ningki dan yang lainnya dengan ekspresi aneh. Mereka ingin mencaci maki mereka, tetapi karena metode Ningki, mereka tidak berani melakukannya. Suasana tiba-tiba menjadi sangat halus. Tuan Suci, Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Hilangkan formalitasnya. Sengde buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan cemas, Raja Hutan Belantara Agung, pernahkah kamu mendengar perintah suku naga? Aku mendengarnya, klan naga cukup cepat. Ningki tersenyum. Dia masih bisa tersenyum sekarang. Para pejabat menatap Ningki, dan sedikit rasa tidak percaya muncul di hati mereka. Ras manusia sudah berada pada titik kritis antara hidup dan mati, jadi bagaimana mungkin Ningki masih begitu tenang? Mungkinkah pihak lain tidak berniat hidup atau mati bersama ras manusia, dan memutuskan untuk melarikan diri ketika pasukan ras naga tiba? Banyak orang memiliki pemikiran serupa. Sebenarnya, jika mereka memiliki kekuatan Ningki, mereka tidak akan bertahan di ras manusia. Mereka hanya bisa memilih untuk melarikan diri dan perlahan menunggu kesempatan. Pada saat ini, seorang pejabat yang dulunya anggota faksi Raja Hantu mau tidak mau melangkah maju. Dia melihat ke arah Ningki dan dengan jujur berkata, Raja Desolate Agung, dalam pertempuran keajaiban ras suci ini, kamu telah membantu umat manusia kita mendapatkan hasil yang bagus di posisi keempat. Ini patut dirayakan dan aku dipenuhi dengan kekaguman, tapi bagaimana caranya? Bisakah kamu? Tapi, bagaimana kamu bisa mengabaikan keselamatan ras manusia dan menyebabkan ras naga menyerang kita? Beraninya kamu? Mata Wang Chow berkilat, dan dia dengan dingin menatap pejabat itu. Divine Kurage Markis, saya tahu bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Great Wilderness King, tetapi ini adalah momen hidup dan mati bagi ras manusia. Ada beberapa kata yang harus saya ucapkan, bahkan jika saya harus melewati batas. Saya meminta Raja Hutan Belantara Agung untuk memberi saya penjelasan. Jejak ketakutan melintas di kedalaman mata pejabat itu, tapi dia segera menegakkan punggungnya. Ras manusia akan segera dihancurkan, jadi mengapa dia harus takut pada Wang Chow dan Ningki? Ketika pejabat lain melihat ini, mereka juga setuju. Hanya keberadaan alam transformasi kuno Inggris yang tidak begitu cemas. Mereka sepertinya telah menebak sesuatu dari ekspresi Ningki. Perlombaan naga saja membuatmu takut sampai sejauh ini. Ningki tersenyum. Dalam pertempuran jenius surga dari ras suci ini, ras naga bahkan tidak bisa masuk empat besar. Mereka dikalahkan oleh ras manusia kita, jadi apa yang perlu ditakutkan? Jejak keheranan muncul di mata semua orang. Raja Hutan Belantara yang hebat, bisakah pertempuran jenius ras suci dibandingkan dengan invasi ras naga? Raja Naga Utara bahkan mungkin secara pribadi datang ke ras manusia. Dia adalah eksistensi di lingkaran besar alam Daokueri. Siapa yang bisa menghadapinya? Bisakah kamu? Itu benar. Bagaimana kedua hal ini bisa dibandingkan? Jika aku bisa mengalahkan ras naga satu kali, maka secara alami aku bisa mengalahkan mereka dua kali. Bahkan jika Raja Naga Utara datang, aku khawatir dia harus kembali dengan ekor di antara kedua kakinya. Kamu tidak perlu khawatir terlalu banyak tentang masalah ini. Ningki tersenyum tipis dan menatap Saint Lord dari Saint Virtue. Yang mulia, masih ada beberapa hal yang harus saya selesaikan, jadi saya akan pergi dulu. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang perlombaan naga. Setelah mengatakan ini, Ningki berbalik dan pergi bersama semua orang, hanya menyisakan Wang Chao di Istana Kekaisaran. Semua orang saling memandang dan menatap punggung Ningki dengan tidak percaya. Divine Kurage Markis, apakah Great Wilderness King benar-benar memiliki kekuatan untuk menghadapi Dragon Lord of the North? Dukai Inggris tiba-tiba bertanya. Swash! 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 Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Wang Chao. Bahkan mata Saint Virtue menunjukkan sedikit antisipasi. Jika Great Wilderness King mengatakan dia bisa, maka dia bisa. Pada titik ini, apakah kalian semua berpikir bahwa Great Wilderness King masih perlu menipu kita? Wang Chao tersenyum. Wajah Sengde menunjukkan Semburat Merah. Hal ini disebabkan oleh kegelisahannya. Dia mengambil beberapa langkah di tempat dan tiba-tiba tertawa, hahaha, Raja Hutan Belantara Agung dan senior makhluk spiritualnya pasti berasal dari domain Senluo. Tidak apa-apa bagi klan naga untuk bertindak kasar di domain mistik Senluo, tapi untuk mereka untuk bertemu orang-orang dari domain Senluo. Jika mereka bertemu orang-orang dari alam luo ilahi, mereka pasti akan menderita. Meski banyak pejabat yang masih ragu, mereka tidak lagi cemas dan gelisah seperti dulu. Kirimkan pesannya. Dalam jangka waktu ini, pasti akan terjadi kerusuhan di berbagai tempat karena dekrit ini. Setiap orang bertanggung jawab untuk meredamnya. Jangan menimbulkan banyak masalah. Orang suci kebajikan tersenyum. Ia, yang mulia. Semua orang membungkus serempak. Di pinggiran ibu kota kekaisaran. Di halaman yang tenang, Guifengbo memimpin sementara Ningki dan kilin api mengikuti di belakang. Tiba-tiba, ada bayangan di sekitar mereka, seolah-olah mereka mengelilingi Ningki dan yang lainnya. Kemudian, seorang lelaki tua yang tampak seperti kepala pelayan keluar dan menatap Guifengbo dengan dingin. 3243 Saya mendengar bahwa Tuan Muda Anda bermaksud menangkap makhluk spiritual saya hidup-hidup. Sebelum Guifengbo dapat berbicara, Ningki memandang kepala pelayan dan terkekeh. Kamu pasti raja hutan belantara agung dari ras manusia. Guifengbo ditangkap hidup-hidup olehmu. Sepertinya dia memihakmu dan menghianati ras bayangan hantu. He he, sayang sekali. Ras Naga telah mengirimkan pesan tersebut. Ras manusia akan segera musnah. Saya khawatir Anda bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri. Kepala pelayan itu terkekeh. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah Klan Naga. Saya di sini hari ini untuk bertemu dengan Tuan Muda Anda dan melihat apakah ada kemungkinan kerjasama di antara kita. Ningki terkekeh. Siapa yang mau bekerja sama dengan seseorang yang akan mati? Saya mendengar bahwa makhluk spiritual ini berada di alam permintaan dao tingkat lanjut. He he, pemimpin suku lama saya juga berada di alam permintaan dao tingkat lanjut. Dia berada dalam pengasingan untuk menerobos ke alam pertanyaan dao kesempurnaan agung. Saya khawatir makhluk spiritual seperti ini tidak akan mampu mengancam ras saya. Kata kepala pelayan dengan jelas. Karena kita tidak bisa bekerja sama, jangan bicarakan itu. Ningki terkekeh. Ketika kepala pelayan mendengar ini, upil matanya mengerut. Kamu berani menyinggung gos Sado Rache lagi. Maka ras manusia Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia sudah merasakan bahwa Ningki punya niat untuk menyerang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ningki menyeringai. Aura kilin api tiba-tiba berubah. Tekanan yang mengerikan menyebabkan semua anggota gos Sado Rache yang mengamatinya meledak. Bahkan bayangan kilin api di tanah tidak bisa lepas. Milyaran poin prestasi lainnya masuk ke akunnya. Faktanya, ketika Ningki mengetahui bahwa pihak lain telah mengatur lebih dari 10 pembudidaya alam permintaan dao di sini, Ningki tidak berniat bekerja sama dengan perlombaan bayangan hantu. Kebetulan sikap pihak lain juga sangat arogan. Gui Fengbo menatap Ningki dengan kaget. Dia mengutuk dalam hatinya. Dia mengutuk kepala pelayan dan tuan muda di belakangnya. Dia dengan jelas menyatakan dalam pesan bahwa Grit Desolate King adalah orang gila dan sangat kuat. Bahkan jika mereka tidak tulus dalam bekerja sama dengannya, mereka tetap harus berpura-pura beradab. Namun, kelompok orang ini benar-benar menunjukkan sikap arogan. Bukankah mereka sedang mencari kematian? Kepala pelayan itu melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Ketika dia melihat ke arah kilin api lagi, dia merasakan sedikit ketakutan. Aura yang dilepaskan oleh kilin api jauh lebih menakutkan daripada pemimpin suku tua dari ras bayangan hantu. Hanya dengan auranya, dia telah menekan kultifator ras bayangan hantu alam permintaan dao. Dibunuh? Metode ini, mungkinkah? Tuan, mohon tunggu. Seorang pemuda tiba-tiba berjalan ke arah Pramugara, menangkupkan tangannya ke arah Ningki, dan berkata sambil tersenyum, Saya tuan muda klan bayangan hantu, Gui Mingkong. Dia berhenti sejenak, terlepas dari apa yang terjadi sebelumnya atau sekarang, itu semua hanyalah kesalahpahaman. Saya bisa menjelaskannya. Saya tidak akan mendengarkan. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kilatan kejutan muncul di mata Gui Mingkong. Dia memaksakan senyum dan berkata, Yang mulia, jangan berperasangka buruk. Sebenarnya, saya tidak setuju dengan tindakan klan bayangan hantu terhadap Anda sejak awal. Anda mengatakan ingin bekerja sama dengan kami. Kita bisa ngobrol baik-baik tentang ini. Saya tidak akan mendengarkan. Ningki tersenyum. Tuan, jangan berlebihan. Ayah saya juga seorang kultifator alam permintaan Dao tahap akhir. Dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan sekarang bersembunyi di tempat untuk menerobos ke lingkaran besar alam permintaan Dao. Dia akan berhasil segera. Mata Gui Mingkong berbinar karena malu dan marah. Dia tidak menyangka Ningki tidak akan memberinya wajah apapun. Sebagai tuan muda klan bayangan hantu, dia belum pernah dipermalukan seperti ini. Lihat, kamu masih belum bisa tetap tenang. Ningki tersenyum pada Gui Fengbo. Gui Fengbo tersenyum malu. Dia tidak tahu apakah harus mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Dia selalu takut pada pemimpin klan lama di belakang Gui Mingkong. Kami memang bukan tandinganmu hari ini. Apa yang kamu inginkan? Katakan padaku. Gui Mingkong mendengus dan berkata. Bukankah aku meminta Gui Fengbo mengirim pesan kepadamu? Ningki tersenyum tipis. Kamu ingin menipu Sen Luo untuk datang ke sini? Oke, saya akan mengirim pesan kepadanya sekarang. Gui Mingkong mengangguk dan kemudian mengirimkan mesaging Rune di depan Ningki. Apakah ini baik? Gui Mingkong berkata dengan acuh tak acuh. Kita bisa pergi sekarang. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Anda. Gui Mingkong dan pengurus rumah tangga lamanya mengubah ekspresi mereka. Sebelum mereka bisa mengutuk, mereka dibakar menjadi abu oleh nafas api kilin. Bahkan bayangan di tanah pun terbunuh di tempat. 28 miliar poin prestasi. Tampaknya tidak akan terlalu sulit mengumpulkan 50 miliar untuk membeli 10 ramuan istana peri. Ningki tersenyum. Suku naga tidak tahu bahwa kilin api telah membuat terobosan. Ketika pasukan suku naga tiba, poin prestasinya akan meroket. Raja hutan belantara yang agung, kamu membunuh Gui Mingkong. Saya khawatir ayahnya akan membalas dendam secara rahasia. Mata Gui Fengbo berkilat ketakutan dan dia berkata dengan suara rendah. Apakah kamu takut? Ningki memandang Gui Fengbo dengan acuh tak acuh. Rambut Gui Fengbo berdiri tegak. Dia buru-buru berkata sambil tersenyum tersanjung. Saya hanya ingin mengingatkan raja hutan belantara agung bahwa lelaki tua itu sedang sekarat karena usia tua. Saya tidak takut padanya. Oke, kamu akan bertanggung jawab atas tempat ini mulai sekarang. Kamu seharusnya punya cara untuk menghubungi anggota klan bayangan hantu lainnya, kan? Ningki tersenyum. Iya, iya. Gui Fengbo buru-buru mengangguk. Dia tahu bahwa Ningki akan membunuhnya tanpa ragu-ragu jika dia tidak berguna. Jika pemimpin klan lamamu datang, ingatlah untuk segera mengingatkanku. Sekarang, kita tunggu Shen Luo di sini. Ningki tersenyum dan berkata. Beberapa hari kemudian, sesosok muncul di luar halaman. Shen Luo yang menyamar memiliki tatapan curiga di matanya. Dia telah menerima berita bahwa kilin api adalah binatang spiritual Daokuera Ying Rilem tahap akhir. Sejak saat itu, dia tidak menyangka klan bayangan hantu akan menyelesaikan misinya. Namun, beberapa hari yang lalu, dia tiba-tiba menerima pesan jimat khusus. Itu adalah metode komunikasi yang telah diatur sebelumnya dengan klan bayangan hantu. Jimat pesan mengatakan bahwa kepala Ningki telah dipenggal dan bahkan kilin api telah ditangkap hidup-hidup. Kecuali pemimpin klan tua dari klan bayangan hantu yang sulit ditangkap mengambil tindakan secara pribadi, itu tidak bisa dilakukan, kan? Mungkinkah dia mengambil tindakan karena keputusan suku naga? Aku tidak hanya bisa membalas budi kepada petapa agung banteng langit, tapi aku juga bisa menyenangkan suku naga. Memikirkan hal ini, Shen Luo tersenyum dan mengetuk pintu dengan lembut. Dengan derit, pintu terbuka perlahan. Gui Fengbo memandang Shen Luo tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh tak acuh, siapa yang kamu cari? Oh, anda bukan pengurus rumah tangga, siapa kamu? Mata Shen Luo bersinar dengan hati-hati. Maksudmu pengurus rumah tangga tuan muda? Mata Gui Fengbo berkilat jijik. 3244 Oh, jadi kamu adalah penguasa tanah suci Shen Luo. Aku sudah lama menunggumu, silakan ikuti aku. Senyuman suram melintas di mata Gui Fengbo, tapi hatinya sangat marah. Dia tidak sabar untuk menyerang dan membunuh Shen Luo di tempat. Jika bukan karena pria ini, bagaimana klan bayangan hantu bisa memprovokasi keberadaan seperti Great Wilderness King? Shen Luo merasakan emosi Gui Feng sedikit aneh, tapi dia tidak terlalu peduli. Dia mengira klan bayangan hantu sama suramnya dengan dia. Dia mengikuti Gui Feng ke halaman. Tidak lama kemudian, Gui Feng membawa Shen Luo ke sebuah rumah. Kepala Great Wilderness King ada di dalam. Silakan masuk. Gui Feng tersenyum. Shen Luo sedikit bersemangat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sebelum masuk. Begitu dia memasuki ruangan, dia melihat Ningki duduk di tengah ruangan, menatapnya dengan senyum tipis. Ketidakpercayaan melintas di mata Shen Luo. Dia secara tidak sadar ingin meninggalkan ruangan. Di belakang dia. Di belakangnya, dia merasakan gelombang panas. Dia dengan kaku menoleh dan segera melihat api kilin menundukkan kepalanya sedikit. Matanya yang sebesar lonceng diam-diam menatapnya. Limitless merasakan hawa dingin naik dari dasar kakinya dan mengalir ke atas kepalanya. Unggungnya dipenuhi keringat dingin. Klan bayangan hantu tidak mematuhi aturan dan menghianatinya. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Shen Luo. Taois Shen Luo, kita telah bertemu. Ningki tersenyum. Ya. Shen Luo memaksakan senyum dan diam-diam mengambil satu langkah ke depan. Dengan cara ini, dia bisa lebih dekat dengan Ningki dan meningkatkan jarak antara dia dan kilin api. Saya dengar Anda mengundang seorang kultifator dari klan bayangan hantu untuk mengambil kepala saya. Ningki tersenyum. The Great Wilderness King adalah simbol kebangkitan klan manusia. Beraninya aku melakukan itu. Ini pasti salah paham. Shen Luo tersenyum, tapi senyuman di wajahnya sedikit dipaksakan. Sejauh yang saya tahu, Taois Shen Luo telah menghianati klan manusia dan bergabung dengan klan Banteng Langit. Saya dengar Anda pergi ke Laut Mati Abadi bersama Petapa Agung Banteng Langit dan menemukan beberapa peluang. Ningki tersenyum. Sepertinya Daois Ling Xiao sudah memberitahumu tentang masalah ini. Shen Luo menghapus senyuman dari wajahnya, matanya serius. Karena kamu mengetahui hal ini, maka kamu harus tahu bahwa Banteng Langit Sage Agung telah menerobos hingga penyelesaian sempurna dari alam permintaan Dao. Dia telah menerobos pintu istana terkunci dan melihat istana abadi. Makhluk seperti itu pastinya adalah bukan seseorang yang bisa kamu lawan. Izinkan saya memenggal kepala Anda dan mengirimkannya ke Petapa Agung Banteng Surgawi sebagai permintaan maaf. Dia mungkin maju dan meminta Ras Naga mundur. Saya khawatir pada saat itu, seluruh umat manusia akan menjadi boneka non-manusia. Ningki berkata dengan ringan. Mengapa tidak? Dunia mengikuti hukum rimba. Jika kamu tidak takut pada Petapa Banteng Surgawi, kamu mungkin sudah membunuhku sejak lama, bukan? Sedikit ejekan muncul di mata Senro. Menurutnya, hanya ada satu alasan mengapa Ningki tidak segera membunuhnya, dan itu karena Ningki takut pada Petapa Agung Banteng Surgawi di belakangnya. Salah. Satu-satunya alasan aku tidak membunuhmu adalah karena aku ingin mendengar tentang asal muasal gua tempat tinggalmu yang ditemukan di Laut Mati Abadi. Tapi menurutku Banteng Langit Sage Agung pasti lebih tahu. Kalau begitu, ada kamu tidak perlu hidup di dunia ini. Ningki tersenyum. Dengan itu, dia melihat ke arah fire kilin dan sedikit mengangguk. Ekspresi ngeri muncul di mata Senro. Dia sudah bisa merasakan bahwa satu kakinya berada di gerbang neraka. Selama makhluk di belakangnya menyerang, tidak ada alasan baginya untuk hidup. Tunggu. Sen Luo segera mengambil keputusan dan berteriak keras. Tunggu. Mari kita lihat kata-kata terakhir apa lagi yang ingin kamu ucapkan. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah kilin api. Fire kilin sedikit terkejut dan menarik kembali auranya. Senro menghela nafas lega. Hidupnya terselamatkan untuk saat ini. Apakah kamu benar-benar ingin tahu apa yang aku dan banteng langit sage agung temui di laut mati abadi? Jika saya mengatakan yang sebenarnya, maukah anda membiarkan saya hidup? Senro menatap mata Ningki, seolah mencoba menentukan seberapa benar apa yang dikatakan Ningki dan seberapa salah. Jika kamu bisa memuaskanku, bagaimana kalau aku mengampuni hidupmu yang tidak berharga? Ningki tersenyum. Hidup yang tidak berharga, Senro merasa sangat terhina, namun kini nyawanya berada di tangan pihak lain, ia tidak berani membantah. Sebaliknya, dia berkata dengan suara rendah, apakah aku puas atau tidak, bukankah itu semua terserah padamu? Jika bagaimanapun juga aku akan mati, mengapa aku harus memberitahumu tentang peluang yang aku dan banteng langit sage agung temui di laut mati abadi? Petik dua. Karena jika kamu tidak memberitahuku, kamu akan mati. Jika kamu memberitahuku, kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup. Rekan Senro, sebagai penguasa tanah suci, tidak mungkin kamu tidak mengerti. Kanan. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Anda. Ekspresi Senro menjadi sangat jelek. Setelah hening beberapa saat, dia menganggup pelan. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Pertama, ceritakan padaku tentang asal-muasal rumah gua itu. Ningki tersenyum dan berkata, rumah gua itu ditinggalkan setelah kenaikan Feng Jiu Xian dari umat manusia. Rumor mengatakan bahwa pada era itu, status umat manusia di alam mistik luo ilahi bahkan lebih tinggi daripada tiga klan suci saat ini. Tapi sejak Feng Jiu Xian naik tahta, status umat manusia anjok. Bagian sejarah ini awalnya terdengar sebagai legenda, tetapi saya tidak sengaja menemukan catatan zaman itu di sebuah rumah gua kuno, yang membuktikan bahwa Feng Jiu Xian benar-benar ada. Shen Luo perlahan menceritakan kisahnya. Ternyata sejak dia mengetahui bahwa Feng Jiu Xian memang ada dan pernah menjadi makhluk terkuat di umat manusia, dia telah memperhatikan kemana-mana. Dia tidak hanya mencari petunjuk di antara umat manusia, tetapi jika ras asing lainnya menggali beberapa rumah gua kuno, dia juga akan bergegas untuk melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk. Kerja keras membuahkan hasil, dan dia benar-benar menemukan beberapa hal berguna. Namun semua itu berakhir di tangan banteng langit sage agung. Karena menurut catatan, membuka rumah gua itu membutuhkan garis keturunan ras manusia, dan itu hanya bisa dibuka oleh manusia yang budidayanya di atas alam permintaan Dao. Banteng langit sage agung datang kepadaku dan menjanjikan itu selama saat saya membantunya mendapatkan barang-barang di rumah gua itu, dia akan membantu saya menyatukan umat manusia. Tidak akan ada lagi tiga tempat suci, lima sekte besar, sembilan dinasti, dan saya akan menjadi pemimpin umat manusia. Pada titik ini, yang ada hanyalah umat manusia, dan saya akan menjadi pemimpin umat manusia. Pada titik ini, jejak kengganan muncul di mata Senro. Jika bukan karena Ningqi, keinginannya akan segera terpenuhi. Karena kemunculan Ningqi, tidak hanya menambah banyak variabel pada masalah ini, tetapi juga menempatkannya dalam bahaya. Pada akhirnya, kami menemukan rumah gua yang ditinggalkan Feng Jiu Xian di alam mistik luo ilahi. Hanya ada satu ramuan istana abadi di dalamnya, dan tidak ada yang lain. Kalau tidak, tingkat kultifasiku pasti akan lebih tinggi sekarang. Senro berkata tanpa ekspresi. Kenapa aku harus percaya semua yang kamu katakan? Anda mengatakan bahwa manusia perkasa bernama Feng Jiu Xian benar-benar ada, tetapi apakah itu berarti dia benar-benar ada? Mungkin yang Anda temukan adalah rumah gua milik orang lain. Ningqi berkata dengan ringan. Ini semua adalah catatan tentang Feng Jiu Xian, dan aku menemukannya. Senro mengeluarkan banyak barang. Ningqi memeriksanya satu per satu, dan akhirnya menemukan potret di sebuah buku kuno. Itu adalah sosok terkuat di antara umat manusia, dan juga ahli terkuat di alam mistik luo ilahi, Feng Jiu Xian. 3245 Senluo melihat Ningqi mengambil semua informasi tentang Feng Jiu Xian yang dia temukan selama bertahun-tahun, tapi dia tidak terlalu tertekan. Gua kediaman Feng Jiu Xian sebelum dia naik telah ditemukan oleh mereka, dan istana abadi eliksir yang paling berharga di dalamnya juga telah jatuh ke dalam perut sage banteng surgawi. Informasi itu tidak penting. Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Bolehkah aku pergi sekarang? Senluo berkata dengan suara rendah. Senior Feng Jiu Xian, sudah berapa tahun sejak dia naik? Ningqi berkata dengan ringan. Seharusnya antara seratus ribu hingga seratus lima puluh ribu kuno. Seharusnya tidak melebihi itu. Senluo berpikir sejenak dan berkata. Kamu bisa pergi sekarang. Ningqi mengangguk. Senro sedikit terkejut. Dia sepertinya sulit percaya bahwa Ningqi akan melepaskannya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu dengan ragu melangkah menuju pintu. Ningqi tidak menyerangnya bahkan setelah dia meninggalkan halaman dan dinasti Set. Germain. Hampir saja. Senluo berbalik dengan rasa takut yang masih ada di hatinya. Kemudian dia bergerak dan segera terbang menuju ke arah klan Banteng Surgawi. Raja hutan belantara yang agung, aku akan menemuimu lagi pada hari kedatangan pasukan klan naga. Raja hutan belantara yang agung, bukankah kamu melepaskan seekor harimau kembali ke gunung dengan membiarkannya pergi? Apakah kamu ingin aku mengejarnya dan membunuhnya? Itu tidak akan dianggap melanggar janjimu. Gui Fengbo mengajukan diri. Dia sangat membenci Senluo. Dia berpikir bahwa dia bisa melihat Senluo mati di sini hari ini. Tapi dia tidak berharap Ningqi benar-benar melepaskannya. Gui Fengbo semakin tidak dapat memahami pikiran Ningqi. Melepaskan harimau kembali ke gunung. Paling-paling, dia hanyalah seekor anak kucing. Jangan khawatir, dia akan segera datang lagi. Kalau begitu, belum terlambat untuk membunuhnya. Ningqi berkata dengan ringan. Ya, Gui Fengbo mengangguk. Kamu boleh pergi. Ningqi melambaikan tangannya. Setelah Gui Fengbo pergi, Ningqi perlahan berdiri dan sedikit kontemplasi muncul di matanya. Salah satunya adalah seorang kultifator dari daratan tengah, dan yang lainnya adalah penguasa nomor satu di alam mistik Luo Ilahi, tetapi mereka memiliki wajah dan nama yang sama. Ini jelas tidak sesederhana sebuah kebetulan. Reinkarnasi lain. Ningqi bergumam pada dirinya sendiri. Feng Jiuxian dari alam mistik Senluo telah naik ke alam Senluo 100 ribu tahun yang lalu. Bahkan jika dia tidak berhasil menerobos di masa depan, dia setidaknya akan menjadi kultifator agung langkah keempat, seseorang yang setingkat dengan Jiang Tian Su dan Kaisar Ilahi Bei Suan. Namun, dia akhirnya bereinkarnasi di daratan tengah. Mengapa dia kehilangan nyawanya? Terlepas dari apakah dia terbunuh atau mengalami kecelakaan, mungkin ada hubungan rumit yang memungkinkan setidaknya keberadaan langkah keempat untuk bereinkarnasi ke daratan tengah. Jika ibu mengetahui hal ini, dia akan jauh lebih bahagia. Berdasarkan cara Jiang Yu, itu mungkin tidak cukup untuk benar-benar menghancurkan jiwa Feng Jiuxian. Bagaimana mungkin sosok perkasa yang bereinkarnasi tidak memiliki rencana cadangan? Memikirkan hal ini, Ningqi pergi ke alam keberuntungan dan memberitahu Wang Muting apa yang telah terjadi. Wang Muting sangat senang setelah mendengarnya. Setidaknya ada secerca harapan di hatinya untuk bertemu Feng Jiuxian lagi. Ketika dia pergi, Ningqi membawa Yue R kecil dan Zuo Ling Er bersamanya. Sekarang dia berada di alam mistik Senluo, dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Kecuali jika kultifator agung tahap keempat dari alam Senluo turun, tidak ada seorang pun yang bisa mengancam dirinya dan keluarganya. Waktu berlalu hari demi hari. Karena keputusan yang dikeluarkan oleh Raja Nagayin Utara, umat manusia berada dalam kekacauan besar selama periode waktu ini. Bahkan dengan Marcus of Divine Kurage Wang Chow berlarian untuk menekannya, dia hanya bisa menyelesaikan sebagian kecil darinya. Banyak sekte manusia yang menjauh dari umat manusia dan pergi ke tempat rahasia yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Beberapa kekuatan manusia bahkan mencari perlindungan dengan ras asing lainnya dan mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan mereka dengan ras manusia agar tidak ditindas oleh ras naga. Begitu mereka pergi, mereka akan membawa sejumlah besar manusia. Bukan hanya dinasti Saint Virtue, jumlah manusia yang meninggal di seluruh umat manusia telah berkurang setidaknya 30%. Ini adalah salah satu pergolakan terbesar yang dialami umat manusia dalam beberapa tahun terakhir. Di ibu kota kekaisaran dinasti Saint Virtue, para penggarap dan manusia dapat terdengar di mana-mana. Ai, Dewa Ilahi telah menutup gerbang ibu kota kekaisaran. Kita tidak bisa pergi meskipun kita menginginkannya. Kali ini, kita akan mati bersama dengan dinasti Kebajikan Suci. Saya mendengar bahwa Dewa Ilahi memiliki cara untuk menghadapi ras naga. Bukankah Markis Keberanian Ilahi, Adipati Inggris, dan yang lainnya mengucapkan kata-kata kasar ketika mereka pergi untuk menekan ras naga. Jika mereka mengkhianati umat manusia sekarang, mereka akan dihukum berat. Mereka punya cara untuk menghadapi ras naga, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir. Cara untuk menghadapi ras naga. Bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak akan mempercayai kata-kata seperti itu. Apa yang kita miliki untuk melawan ras naga? Meskipun umat manusia memperoleh tempat keempat dalam pertempuran jenius ras suci dan bahkan mengalahkan 3 jenius ras naga, itu hanyalah alam Kaisar Agung. Dalam pertempuran ini, apalagi alam Daukueri, bahkan alam transformasi kuno umat manusia masih jauh dari tandingan alam transformasi kuno ras naga. Apa menurutmu kita bisa melawan ras naga hanya dengan Raja Hutan Belantara Agung saja? Jangan lupa bahwa Raja Nagayin Utara secara pribadi mengambil tindakan. Bahkan dua ras suci lainnya akan pusing. Saya mendengar bahwa ras iblis memiliki hubungan yang baik dengan Raja Hutan Belantara Agung. Bahkan tempat kualifikasi diberikan oleh ras iblis. Apakah menurut anda ras iblis akan membantu kita? Mungkin mereka akan. Di sebuah restoran, pengunjung, terlepas dari apakah mereka mengenal satu sama lain atau tidak, semuanya mendiskusikan topik yang sama dan mengutarakan pendapat mereka. Jejak kebencian terdengar dalam suara mereka. Bagaimanapun juga, gerbang kota ibu kota Kekaisaran telah ditutup paksa dan mereka tidak bisa keluar. Mereka hanya bisa menunggu kedatangan Dragon Rache. Selama periode ini, para pedagang besar di ibu kota Kekaisaran telah menghasilkan banyak uang. Beberapa orang mengira mereka akan mati, jadi mereka mengambil semua tabungan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Mereka keluar dan menyianyikan segalanya, menjalani kehidupan mewah. Yang mereka inginkan hanyalah menjalani hidup bahagia sebelum meninggal. Lihat, sepertinya ada sesuatu yang terbang dari langit. Seorang pengunjung mabuk yang duduk di dekat jendela menunjuk ke langit. Ketika yang lain mendengar ini, mereka mengikuti pandangannya dan langsung tercengang, seolah-olah mereka disambar petir. Di Cakrawala, ada bayangan hitam megah menuju ibu kota Kekaisaran. Bayangan hitam itu bukanlah perahu peri, melainkan naga menakutkan yang panjangnya puluhan mil. Meskipun mereka masih jauh dari ibu kota Kekaisaran, mereka sudah membawa aura menakutkan seolah-olah hari kiamat telah tiba. Para pejalan kaki di jalanan juga menghentikan langkahnya dan menatap kosong ke kejauhan. 3246 Umat manusia seharusnya sedang bangkit, tapi berakhir dalam keadaan seperti itu. Sayang sekali. The Great Wilderness King mengandalkan makhluk spiritualnya untuk maju ke alam Daokueri. Kenyataannya, dia hanyalah seorang dewa junior abadi. Temperamennya secara alami tidak ada bandingannya dengan kita. Dia menyinggung ras naga di usia yang begitu muda. Manusia ras pantas mendapatkannya. Kekalahan ras manusia atas ras naga dalam pertempuran jenius mungkin adalah salah satu penyebabnya. Kelompok ahli Daokueri Ying Rilem melihat pasukan ras naga yang padat di langit dan ke arah ibu kota. Nada suara mereka menyombongkan diri. Tiba-tiba, sebuah perahu surgawi muncul di langit. Banyak ahli pencarian Dao dari ras lain memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Para ahli Daokueri Ying Rilem dari Blood Elf Rache juga ada di sini. Di perahu peri berdiri beberapa ahli Daokueri Ying Rilem dari Blood Elf Rache. Ada juga banyak junior rilem transformasi kuno dan rilem kaisar. Anabella dan Karten termasuk di antara mereka. Ses, perlombaan naga kali ini serius. Ras manusia berada dalam masalah besar. Carbarton memandang pasukan klan naga tidak jauh dari sana dan menghirup udara dingin. Anabella berkata dengan tenang, meski ketiga klan suci sudah lama tidak bergerak, klan suci tetaplah klan suci. Kali ini, Grid Desolate King telah menyentuh skala kebalikan dari suku naga dan membawa malapetaka pada suku naga. Suku manusia, kami hanya bisa mengatakan bahwa suku manusia tidak beruntung. Jika bukan karena kemunculan Grid Wilderness King, ras manusia tidak akan menghadapi bencana seperti itu. Karten mengangguk setuju. Tak lama kemudian, beberapa perahu peri tiba. Para ahli Daokuera Ying Rilem di bawah menutup mulut mereka karena mereka semua berasal dari klan tingkat tinggi. Perlombaan Surgawi Titan juga ada di sini. Itu pasti perlombaan Kadal Guntur. Ku dengar Raja Hutan Belantara Agung memperoleh harta karun spiritual bawaan dari perlombaan Kadal Guntur. Mereka mungkin mencoba mendapatkannya kembali hari ini. Perlombaan Pedang Sagi juga ada di sini. Wanita-wanita itu sangat cantik. Apakah mereka manusia? Bukan, itu ras laba-laba manusia. Banyak ahli Daokuera Ying Rilem melihat ke arah Zuosuejun dan wanita lainnya. Mereka merasa jijik dan secara naluriah menjauhkan diri dari mereka. Baik itu Bin Hamin, Lei Yuns, Nyonya Yanzen, Jian Suanji, Zuosuejun, atau ras lain manapun yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran jenius tiga klan suci, pada dasarnya mereka semua ada di sini. Bola petir energi astral milik klanku. Jangan coba-coba merebutnya nanti. Lei Yuns melirik Bin Hamin dan yang lainnya sambil berkata dengan nada acuh tak acuh. Rekan Daois Lei, umat manusia bahkan belum dihancurkan, dan kamu sudah berencana untuk mengambil kembali harta rasmu. Mungkin bola guntur energi astral akan jatuh ke tangan klan naga. Apakah menurut anda dengan sifat serakahnya, mereka akan mengembalikannya kepada anda? Benjamin tertawa. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Klan naga telah berjanji untuk mengembalikan bola petir energi astral kepada pemilik sahnya. Lei Yuns berkata dengan ringan. Mata semua orang sedikit bergerak, dan mereka dengan serius memandang ke arah danau awan guntur. Tampaknya klan kadal guntur telah memilih untuk berpartisipasi saat klan naga mengeluarkan keputusan tersebut. Mungkin, masih ada pasukan klan kadal guntur yang bersembunyi di dekatnya. Setelah klan naga membunuh Grip Desolate King, klan kadal guntur akan membantu menekan seluruh klan manusia. Mengingat hubungan antara klan iblis dan Raja Hutan Belantara Agung, klan iblis kemungkinan besar akan melakukan intervensi kali ini. Nyonya Yan Zen tiba-tiba tertawa. Lei Yuns tertawa dan berkata dengan dalam, tidak peduli apa, klan manusia tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Satu demi satu, naga raksasa itu dengan cepat terbang ke langit di atas ibu kota kekaisaran. Ibu kota kekaisaran yang besar tampak agak kecil dan ramping di bawah pengawasan naga raksasa ini. Ketika para penggarap di ibu kota kekaisaran melihat bahwa mereka dikelilingi oleh naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya, jejak keputus asaan muncul di hati mereka. Pada saat ini, Longbaicuan menonjol dari kerumunan naga. Kepalanya yang besar menunduk dengan tatapan mengejek. Raja Hutan Belantara yang agung, jangan menjadi pengecut. Hari ini, pasukan Rasku ada di sini. Keluar dan mati. Suara Longbaicuan seperti guntur yang menggelegar, bergema ke segala arah. Aku ingin tahu apakah Great Wilderness King akan memilih untuk bertarung sampai mati atau melarikan diri terlebih dahulu. Dengan kekuatannya, sangat mudah baginya untuk melarikan diri. Namun, klan manusia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Terlebih lagi, dia tidak akan bisa bersembunyi lama-lama di alam mistik Senluo di hadapan Raja Naga Yin Utara secara pribadi. Menemukannya, para pembudidaya Daokueri yang datang untuk menyaksikan pertempuran mengungkapkan sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Mereka tidak tahu bagaimana Ningki akan menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun langit dipenuhi dengan klan Naga, kenyataannya, hanya ada 500 klan Naga. Dibandingkan dengan populasi klan Naga, ini bukanlah apa-apa. Longbaicuan hanya berada pada tahap peralihan dari alam permintaan Dao. Ini cukup untuk membuktikan bahwa ini hanyalah tim pelopor klan Naga. Teror sesungguhnya masih akan datang. Apakah Raja Naga Yin Utara hanya mengirimkan karakter kecil sepertimu untuk menekan rasku? Tawa keras terdengar, Ningki mengendarai fire kilin dan terbang ke langit. Dia memandang Longbaicuan dengan tenang. Ketika para penggarap klan manusia di ibukota kekaisaran melihat ini, mereka langsung menghela nafas lega. Selama Ningki masih ada, masih ada sedikit harapan. Di istana, penguasa Suci Sengde dan para pejabat istana menyaksikan pemandangan ini dengan rasa gentar. Sampai saat ini, mereka masih belum terlalu yakin apakah Ningki dapat mengatasi perselisihan internal klan Naga kali ini. Apa yang Anda takutkan? Apakah menurut Anda Tuan Muda akan kalah? UAR kecil dan Zuolinger berdiri di samping Wang Chow. Setelah melihat ekspresi Sengde dan yang lainnya, mereka hanya bisa mengerutkan kening. Peri kecil, apakah Great Wilderness King punya trik lain? Seorang pejabat ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan sedikit antisipasi di matanya. UAR kecil melihat orang ini mempunyai mulut yang agak manis dan mengangguk ringan. Jangan khawatir, Tuan Muda tidak pernah melakukan hal-hal yang dia tidak yakini. Oh. Semua orang merasa bahwa kata-kata Little Yue setara dengan tidak mengatakan apapun. Di langit, Long Bai Chuan menatap Ningki dan kilin api yang ditungganginya. Putra satu-satunya, Long Yun Lo, pasti mati di tangan Ningki. Ini adalah pembalasan atas kematian putranya, pembalasan yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Raja Nagayin Utara secara pribadi telah berangkat kali ini. Bagi saya, saya di sini hanya untuk memberitahu Anda bahwa mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi manusia di alam mistik Luo Ilahi. Long Bai Chuan tertawa dingin. Jadi kamu dikirim ke sini oleh Raja Nagayin Utara untuk mati? Apakah kamu menyinggung perasaannya? Ningki bertanya dengan tatapan aneh di matanya. Apa? Long Bai Chuan sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia terkejut. Mungkinkah pihak lain masih berani melawan klan naga dalam situasi seperti itu? Bukankah seharusnya dia menyerah saja? Dengan cara ini, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Putramu mungkin sedikit kesepian di jalan menuju neraka. Aku akan mengirimmu untuk menemaninya sekarang. Ningki tersenyum. 3247 Long Bai Chuan baru saja hendak melarikan diri ketika dia dibakar menjadi abu oleh Mini Fire Kilin. Sebelum dia meninggal, dia meraung putus asa. Ketika para pembudidaya manusia di ibu kota melihat pemandangan ini, jejak ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa serangan klan naga akan diselesaikan oleh Raja Hutan Belantara Agung dalam waktu sesingkat itu. Raja Hutan Belantara Agung itu perkasa. Suku naga membunuhnya begitu saja. Beberapa orang bersemangat. Namun, ada lebih banyak lagi petani yang sangat khawatir. Mereka melihat sekeliling dengan ketakutan. Raja Hutan Belantara Agung telah membunuh begitu banyak anggota suku naga. Perseteruan antara manusia dan suku naga tidak dapat diselesaikan lagi. Jika Raja Naga Yin Utara secara pribadi mengambil tindakan, umat manusia pasti akan dimusnahkan. Suku asing yang menyaksikan pertempuran dari jauh bertanya. Mereka terkejut melihat Long Bai Chuan dan anggota suku naga lainnya mati. Tingkat budidaya anggota suku naga ini tidak tinggi. Selain Long Bai Chuan dan selusin anggota suku naga alam permintaan Dao, sisanya adalah anggota suku naga alam transformasi kuno dan alam kaisar. Sudah berapa tahun sejak anggota suku naga meninggal secara tidak wajar. Selama bertahun-tahun, bahkan jika anggota suku naga meninggal, mereka meninggal karena usia tua. Belum pernah ada kasus mereka dibunuh. Raja Hutan Belantara Agung pasti sudah gila kali ini. Jika dia melarikan diri, dia mungkin bisa hidup beberapa hari lagi. Salah satu dari mereka bertanya. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap Ningki dengan tatapan serius dan sedikit ejekan. Menurutnya, nasib Ningki sudah ditentukan. Tidak mungkin ada perubahan lain pada itu. Poin prestasiku telah menembus angka 30 miliar. Jantung Ningki berdetak kencang. Sedikit senyuman muncul di matanya. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan acu tak acu, Tuan Nagayin Utara, kamu telah mencapai tujuanmu dengan menggunakan aku untuk membunuh Longbaicuan. Mengapa kamu masih bersembunyi? Tuan Nagayin Utara. Mungkinkah dia sudah tiba? Itu tidak mungkin. Jika Raja Nagayin Utara ada di sini, mengapa dia menyaksikan Longbaicuan mati di tangan Raja Hutan Belantara Agung? Saya khawatir Longbaicuan melakukan kesalahan. Saya baru menyadari bahwa anggota suku naga yang dipimpin oleh Longbaicuan semuanya adalah keturunan langsungnya. Para ahli pencarian Dao terkejut. Begitu suara Ningki turun, di kehampaan yang tidak terlalu jauh, sepertinya ada sedikit fluktuasi di udara. Siluet muncul dari udara tipis, dan dalam beberapa saat, lebih dari 20 siluet muncul di depan semua orang. Meski jumlahnya sedikit, kekuatan mereka jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini karena yang memimpin mereka adalah pemimpin suku naga, Raja Naga dari Yin Utara, seorang kultifator yang telah menyelesaikan alam permintaan Dao. Di belakangnya, 5 Raja Naga besar dari Ras Naga mengikuti, serta lebih dari 10 Naga Dao Kue Rai Ing Rilem tingkat menengah. Naga Dao Kue Rai Ing Rilem tahap menengah ini semuanya memegang posisi penting dalam perlombaan naga karena mereka bisa mengikuti Raja Naga Utara ke tempat ini. Naga Dao Kue Rai Ing Rilem tahap menengah biasa masih berada di Tanah Suci Ras Naga dan bahkan tidak memiliki hak untuk datang ke sini. Raja Naga Bei Yin secara pribadi telah datang ke umat manusia. Umat manusia tidak bisa diselamatkan. Manusia iblis dikejauhan menggelengkan kepala. Di dalam ibu kota Kekaisaran, Sengde dan pejabat sipil dan militer lainnya, serta para pembudidaya yang secara pribadi menyaksikan kemunculan Raja Naga Utara, semuanya diliputi ketakutan. Alam mistik Dewa Luo telah ditindas oleh tiga suku suci selama bertahun-tahun. Melihat Raja Naga legendaris dari Yin Utara kali ini membuat semua orang bergidik ketakutan. Long Baicuan membuat keputusan gegabuh dan menyebabkan kematian puluhan jenius dari Ras Naga. Sekarang dia telah mati di tanganmu, kamu dapat dianggap telah memberikan keadilan kepada para jenius itu. Raja Naga dari Yin Utara memandang Ningki dengan senyum tipis. Ketika Raja Naga angin bangga mendengar ini, kelopak matanya bergerak-gerak tak terkendali. Dia tahu bahwa Raja Naga dari Yin Utara sedang mencoba menjatuhkannya. Bagaimanapun, tindakan Long Baicuan sebelumnya semuanya berasal dari dia. Namun, karena dia adalah salah satu Raja Naga, Raja Naga Yin Utara tidak menegurnya secara langsung kali ini. Tapi aku sangat penasaran, bagaimana kamu mengetahui keberadaan kami? Raja Naga dari Utara Yin tersenyum. Tentu saja, Kilin Apilah yang merasakannya. Namun, tingkat budidaya Kilin Api saat ini hanya pada tahap akhir Daokuera Ying Rilem. Oleh karena itu, dia mengira Ningki telah menggunakan beberapa metode untuk menemukannya. Saya pikir. Ningki tersenyum. Menebak. Raja Naga dari Utara Yin tersenyum. Entah itu tebakanmu atau metode lain, umat manusia akan dihancurkan kali ini. Jika kamu bersedia berlutut dan mengakui kesalahanmu, mungkin aku akan meninggalkan beberapa benih untukmu agar umat manusia di Dewa Luo Mistik Alam tidak akan sepenuhnya musnah. Sayang sekali. Ningki menggelengkan kepalanya. Sayang sekali. Raja Naga dari Yin Utara bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu menyesal telah menyinggung rasku? Atau apakah anda menyesali kesombongan masa muda anda? Sayang sekali kamu hanya membawa beberapa Naga Daokuera Ying Rilem ini bersamamu. Setidaknya harus ada 500 Naga Daokuera Ying Rilem dalam rasmu, kan? Ningki tersenyum. Ekspresi Raja Naga dari Yin Utara tidak berubah, tetapi naga lainnya memasang ekspresi gelap saat mereka melihat ke arah Ningki. Raja Naga Angin yang bangga mendengus dingin. Betapa sombongnya kamu, kami, lima Raja Naga Agung, cukup untuk menekan umat manusia. Ras Naga tidak perlu melakukan apapun. Ras Banteng Surgawi dapat menekan dan membunuh mereka. Sebuah suara nyaring terdengar. Sebuah perahu abadi merobek udara. Betapa Agung Banteng Surgawi berdiri di depan perahu abadi. Di belakangnya ada beberapa kultifator Daokuera Ying Rilem tingkat menengah yang tersisa dari Ras Banteng Surgawi. Kultifator Daokuera Ying Rilem tahap awal, Shen Luo, ada di antara mereka. Tatapan Shen Luo menyapu Raja Naga Yin Utara, lalu menatap Ningki. Dia tidak bisa membantu tetapi mengirimkan transmisi suara. Raja hutan belantara yang agung, kamu tidak membunuhku terakhir kali. Kamu mungkin tidak memiliki kesempatan di masa depan. Apakah kamu menyesalinya? Aku akan menjawabmu nanti. Ningki tersenyum dan mengirimkan transmisi suara. Bebek tua yang keras kepala. Mata Shen Luo berkilat mengejek. Apakah itu petapa Agung Banteng Surgawi? Bagaimana auranya menjadi begitu menakutkan? Bin Hamin, Lei Yunz, Lady Yanzen, dan kultifator Daokuera Ying Rilem tahap akhir lainnya terkejut. Kemudian, rasa tidak percaya muncul di hati mereka. Mungkinkah Long Haitu mengatakan yang sebenarnya. Sage Agung Banteng Surgawi telah menerobos pintu istana terkunci dan melihat istana abadi. Para penggarap Rilem Daokuera Ying yang hadir semuanya merasakan aura menakutkan dari Sage Agung Banteng Surgawi. Meski lebih lemah dari Raja Naga Yin Utara, kekuatannya tidak seberapa. Kamu akhirnya mau keluar dari pengasingan. Raja Naga dari Yin Utara tersenyum pada petapa Agung Banteng Surgawi. Raja Naga Yin Utara, kita memiliki musuh yang sama hari ini. Adapun masa depan, kita bisa mendiskusikannya setelah kita menyelesaikan masalah ini. Bagaimana dengan itu? Sage Agung Banteng Surgawi tersenyum. Tidak dibutuhkan. Kata Raja Naga dari Yin Utara dengan jelas. Ekspresi petapa Agung Banteng Surgawi sedikit berubah, tetapi Raja Naga dari Yin Utara melanjutkan, ras naga setuju untuk membiarkan rasmu naik ke klan suci. Terima kasih, Raja Naga Yin Utara. Bibir Sage Agung Banteng Surgawi sedikit melengkung. Para penggarap ras Banteng Surgawi lainnya saling memandang dengan terkejut. Dengan persetujuan ras naga, kenaikan ras Banteng Surgawi ke klan suci sudah menjadi kesepakatan. 3248. Apakah kamu Raja Hutan Belantara Agung Umat Manusia? Beberapa waktu yang lalu, ketika saya sedang mengasingkan diri, Anda memasuki pedalaman ras saya dan membunuh banyak kultifator daukueri ras saya. Lalu, di turnamen jenius ras suci ini, kamu membunuh Long Haitu. Dosa-dosa Anda terlalu banyak untuk disebutkan. Petapa Agung dari Banteng Langit memandang Ningki dan kilin api dengan acuh-ta'acuh, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Manusia di ibukota kekaisaran dipenuhi dengan keputusasaan. Bahkan Saint Lord of Saint Virtue dan yang lainnya, termasuk Wang Chow, merasa bahwa mereka dikutuk hari ini. Jika hanya ada Raja Naga Yin Utara, yang merupakan seorang kultifator daukueri yang sempurna, mereka masih memiliki secerca harapan. Mungkin Ningki punya kartu truf untuk menghadapi keberadaan seperti itu. Tetapi bahkan sage Agung dari Banteng Langit telah maju ke ranah daukueri yang sempurna. Dengan dua kultifator daukueri yang sempurna bergabung, kekuatan pertempuran mereka sudah berada di level ranah Senluo. Siapa yang bisa menghadapi kekuatan pertempuran tertinggi di alam mistik? Bahkan Tuan Bermata Tiga dan Raja Iblis Gagak Emas tidak akan mampu mengalahkan mereka berdua. Ningki tersenyum dan menatap lurus ke arah sage Agung Banteng Langit. Kamu baru saja mendobrak gerbang istana. Tingkat kultifasimu masih stabil kan? Mengapa kamu terburu-buru untuk keluar? Apakah Anda tidak takut istana abadi Anda akan hancur dan roh primordial Anda hancur? Ses! Semua orang tersentak dalam hati ketika mendengar ini, dan mereka memandang Ningki dengan tatapan yang sangat aneh. Beberapa manusia yang mengetahui bahwa mereka akan mati tiba-tiba memiliki semangat juang di mata mereka. The Great Wilderness King bisa begitu tenang menghadapi dua kultifator daukueri yang sempurna. Bagaimana mereka bisa mati ketakutan? Jika mereka mati, mereka harus mati dalam pertempuran. Anak ini memang muda dan sombong. Sayang sekali. Berbagai klan menggelengkan kepala di dalam hati mereka. Dengan situasi saat ini, bahkan Raja Iblis Gagak Emas pun tidak akan mampu menyelamatkan situasi. Klan manusia telah hancur. Itu semua tergantung pada apakah klan Naga dan klan Banteng Surgawi berencana untuk memusnahkan semua manusia di alam mistik Dewa Luo. Sage Agung, lihat, anak ini sangat sombong. Sen Luo melangkah maju dan mencibir. Eh, bukankah itu Dewa Sen Luo? Kenapa dia bersama Sage Agung Banteng Langit? Mungkinkah rumor itu benar, Dewa Ilahi Sen Luo memihak ras Banteng Langit? Berbagai ras bertanya dan memandang Sen Luo dengan heran. Para pembudidaya manusia di Ibukota Kekaisaran bahkan lebih terkejut lagi, termasuk Jiang Buksu. Raja Hutan Belantara Agung mengatakan yang sebenarnya, Dewa Ilahi benar-benar telah mengkhianati kita. Wajah Jiang Buksu menjadi pucat. Tepat pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba merobek langit. Banteng Surgawi Sage Agung, Dewa Suci Sen Luo, kami bersedia menyerah. Lin Longhu, dan guru suci dari dinasti Elang Surgawi. Betapa tak tahu malunya. Kemarahan muncul di mata para pejabat dinasti Set Germain ketika mereka melihat orang-orang ini. Termasuk Lin Longhu, ada total lima pembudidaya Daokue Raiying tahap awal. Semuanya adalah pemimpin dari berbagai faksi manusia. Karena kalian semua bersedia meninggalkan kegelapan demi terang, dengan sendirinya aku akan menerima kalian. Sudut mulut petapa Banteng Surgawi sedikit terangkat. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Raja Naga Utara. Raja Naga Utara menganggup dengan acuh tak acuh. Karena petapa agung dari Banteng Surgawi telah berbicara, klan naga akan memberinya wajah. Mereka yang bersedia menyerah tidak akan mati hari ini. Besar. Lin Longhu dan yang lainnya terbang ke perahu abadi tempat petapa agung Banteng Surgawi berada. Raja Desolate Agung, dasar pencuri tercela dan tak tahu malu. Bukan saja kamu memimpin umat manusia menuju kehancuran, tapi kamu juga dengan kejam membunuh anak-anak surga yang sombong yang dikirim oleh sekteku untuk berpartisipasi dalam pertempuran kebanggaan surgawi ras suci. Hari ini adalah hari kematianmu. Saat Lin Longhu menenangkan diri, dia menembakkan meriamnya ke Ningki. Apakah ada orang lain yang ingin menyerah? Tidak perlu memberiku wajah. Ningki mengabaikan Lin Longhu dan berbicara dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa keraguan, beberapa manusia pembudidaya Daokueri terbang dan menyatakan penyerahan mereka. Namun, Daois Ling Xiao dan Bixu Wu Chan tidak muncul. Beberapa napas kemudian, tepat ketika beberapa manusia penggarap yang bersembunyi di sekitar ibu kota kekaisaran dan ragu-ragu apakah akan menyerah atau tidak telah membuat keputusan dan hendak terbang ke udara, cahaya yang menyala-nyala tiba-tiba datang dari Cakrawala. Semua orang menoleh dan melihat keberadaan yang tampak seperti matahari, bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Ia menuju ke ibu kota kekaisaran dengan kecepatan yang mengerikan. Iblis-iblis itu ada di sini. Beberapa manusia kultifator Daokueri yang juga berencana untuk menyerah untuk sementara menghentikan dorongan hati mereka. Semua orang tahu bahwa para iblis mempunyai hubungan baik dengan Grid de Solate King. Kali ini, mereka pasti berada di pihak Grid de Solate King. Betapa hidup. Saat matahari mendekat, berbagai pembudidaya Daokueri hampir tidak dapat menahan panas yang melonjak. Namun, dalam sekejap, matahari menghilang, menampakkan sosok Raja Iblis Gagak Emas dan yang lainnya. Ekspresi Celestial Bulsage sedikit berubah dan dia memandang ke arah Raja Iblis Gagak Emas dengan tidak wajar. Raja Iblis Gagak Emas, hari ini kau datang bukan untuk ikut campur dalam urusan orang lain, kan? Raja Naga Utara tersenyum tipis. Raja Naga dari Utara, kenapa kamu tidak membiarkan aku menjadi pembawa damai atas kesalahpahaman antara kamu dan Raja de Solate Besar? Mari kita bicara secara pribadi. Tidak perlu menggunakan kekerasan. Raja Iblis Gagak Emas tersenyum. Jika kamu ingin berbicara, bicaralah dengan Dewa Guru Bermata Tiga. Sedikit ejekan melintas di mata Raja Naga Utara. Dewa Tuan Bermata Tiga. Mata semua orang bersinar karena terkejut. Apakah perlombaan Bermata Tiga juga ada di sini? Ekspresi Raja Iblis Gagak Emas berubah segera setelah Raja Naga Utara selesai berbicara. Dia memimpin Iblis di sekelilingnya dan berteleportasi ribuan kaki jauhnya. Seberkas cahaya keemasan turun dari langit dan mendara tepat di tempat Raja Iblis Gagak Emas berdiri. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa keberadaan lain telah muncul di langit. Sinar cahaya keemasan datang dari mata ketiga di antara alis keberadaan ini. Dewa Tuan Bermata Tiga, kapan kamu disuap oleh Raja Naga Utara? Mata Raja Iblis Gagak Emas menunjukkan sedikit keseriusan. Setelah hari ini, saya secara pribadi akan pergi ke Ras Iblis untuk meminta maaf kepada Anda. Dewa Guru Bermata Tiga berkata dengan sungguh-sungguh. Mata Raja Iblis Gagak Emas berkedip-kedip. Sesaat kemudian, Dewa Master Bermata Tiga kembali menyerang Raja Iblis Gagak Emas. Dia bahkan tidak berniat mengucapkan sepatah kata pun. Jelas sekali bahwa dia mencoba untuk menunda Raja Iblis Gagak Emas. Karena seorang kultifator Daokue Raiying yang sempurna telah memahami kekuatan istana abadi, kekuatan penghancurnya terlalu besar. Oleh karena itu, ketika Raja Iblis Gagak Emas bertarung melawan Dewa Guru Bermata Tiga, dia menggunakan mistiknya untuk mengirim Pendeta Lengsian, Valkiri dari Aula Dewa Beladiri, dan yang lainnya ratusan mil jauhnya. Dia kemudian memasang mantra pembatas untuk menjebak dirinya dan Dewa Master Bermata Tiga di dalam mantra pembatas tersebut. Suara gemuruh yang datang dari dalam menyebabkan para penggarap Daokue Raiying lainnya merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Sekarang Raja Iblis Gagak Emas bukan lagi pendukumu, bisakah kamu tetap percaya diri seperti sebelumnya? Raja Naga Utara menyeringai pada Ningki. Bukan hanya berbagai kultifator Daokue Raiying, bahkan Raja Naga Angin Bangga dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tidak menyangka Raja Naga Utara akan menggunakan metode yang tidak diketahui untuk mengundang Dewa Guru Bermata Tiga hanya untuk memusnahkan umat manusia. Satu-satunya pendukung Great Wilderness King sedang ditahan. Aku khawatir saat Raja Iblis Gagak Emas dan Dewa Guru Bermata Tiga selesai bertarung, sebagian besar umat manusia sudah mati. Berbagai kultifator Daokue Raiying berpikir dalam hati. Ningki tersenyum. Ini adalah saat yang aku tunggu-tunggu. Karena Dewa Mata Tiga sedang ditahan oleh Raja Iblis Gagak Emas, aku bisa menangani kalian berdua tanpa rasa khawatir. 3249. Istana Abadi Semua orang menatap dengan takjub pada Istana Surgawi yang menyala-nyala di belakang api kilin, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Binatang spiritual Great Wilderness King juga sudah mencapai kesempurnaan dalam ranah Daokue Raiying. Tidak heran dia begitu tenang selama ini. Hanya dari auranya saja, aura makhluk spiritual ini tampaknya lebih kuat daripada Raja Naga Yin Utara. Melihat ini, berbagai ahli Daokue Raiying tidak bisa lagi menikmati kegembiraan yang mereka alami sebelumnya. Ekspresi mereka berubah serius. Bagaimana bisa mencapai penyelesaian sempurna dari ranah Daokue Raiying? Shen Luo memandang api kilin dengan tidak percaya. Ketakutan melintas di matanya. Adapun ahli Daokue Ri, Lin Long Hu, dan yang lainnya yang membelot ke suku Sky Bull, mereka juga terkejut. Umat manusia terselamatkan. Mata Saint Virtue Holy Lord dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka mengira mereka pasti sudah mati hari ini, tetapi keadaan berubah menjadi lebih baik. Dengan petapa banteng langit dan makhluk spiritual ini, alam mistik Dewa Luo memiliki dua alam Daokue Raiying lagi yang sudah sempurna. Situasi yang tidak berubah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan segera terguncang. Para ahli Daokue Ri dari berbagai ras memikirkan hal ini pada waktu yang hampir bersamaan. Penambahan dua pada penyelesaian besar ranah Daokue Ri berarti variabel yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu apakah sage banteng langit dan kilin api akan menjaga perdamaian dengan tiga suku suci. Jika mereka tidak berhati-hati, alam mistik Dewa Luo akan terjerumus ke dalam kekacauan. Perang Antar Ras Raja Naga dari Yin Utara dan petapa agung banteng langit memandang kilin api dengan tatapan serius di mata mereka. Ekspresi percaya diri di wajah mereka telah hilang sama sekali. Keduanya tidak berbicara atau menyerang. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Ningki memandang keduanya sedikit geli di matanya. Sejak awal, kilin api telah memperhatikan Dewa Guru Bermata Tiga. Jika dia harus berhadapan dengan Raja Naga Yin Utara, Dewa Guru Bermata Tiga, dan petapa banteng langit pada saat yang sama, peluang kemenangannya hanya 50-50. Meskipun ini adalah kesempatan yang menakutkan, itu tidak cukup bagi Ningki. Dia percaya setan akan menyerang. Oleh karena itu, ketika Ningki melihat mereka sedang menunggu sesuatu, dia senang melihat hal itu terjadi. Dia tidak memilih untuk segera menyerang Raja Naga Yin Utara dan yang lainnya. Ketika Raja Iblis Gagak Emas muncul, dia ditahan oleh Dewa Guru Bermata Tiga. Bagi Raja Naga Utara, perhitungannya berhasil. Dia telah berhasil melenyapkan Raja Iblis Gagak Emas, sehingga dia berhasil menekan umat manusia. Namun, Raja Naga Utara tidak tahu bahwa ini adalah hal yang baik untuk Ningki. Selama dia bisa menunda Dewa Guru Bermata Tiga, Kilin Api akan mampu dengan mudah menekan Raja Naga Yin Utara dan petapa agung banteng surgawi. Kalau begitu, kalian bisa bergerak. Ningki memecah kesunyian. Dia tersenyum dan memberi isyarat kepada Raja Naga dari Utara dan Sage Agung dari banteng surgawi. Datanglah padaku bersama-sama. Bersama. Ekspresi semua orang menjadi sangat aneh. Sebelumnya, mereka mengira Ningki masih muda dan terburu nafsu serta telah menyinggung klan Naga dengan cara apapun. Tapi sekarang, mereka tidak tahu bagaimana menilai perilaku Ningki saat ini. Rasanya tidak tepat menyebut dia sombong. Lagi pula, Ningki juga memiliki makhluk spiritual yang telah mencapai kesempurnaan Daokuera Yingrilem. Dia memang tidak perlu takut pada Raja Naga Yin Utara dan petapa agung banteng surgawi. Tapi satu lawan dua, bisakah dia mengalahkan mereka? Apakah dia menggertak, atau dia benar-benar percaya diri? Raja Naga Yin Utara tiba-tiba tertawa. Melawanmu, petapa agung dari banteng surgawi saja sudah cukup. Setelah itu, dia memandang ke arah Sage Agung banteng surgawi dan berkata dengan jelas, kamu baru saja menerobos pintu istana terkunci dan melihat istana abadi. Sekarang, kamu telah bertemu lawan yang layak. Pergilah, dan buktikan bahwa klanmu berhak menjadi klan suci yang setara dengan klanku. Benda lama ini, petapa agung banteng surgawi mengutup dalam hatinya. Namun, kata-kata Raja Naga Yin Utara sebenarnya sejalan dengan pikirannya. Agar Sage Agung dari klan banteng surgawi bisa menjadi klan suci, mereka memang harus memiliki catatan pertarungan yang bagus. Hanya dengan begitu klan asing lainnya di alam mistik dewa Luo akan diyakinkan. Memikirkan hal ini, Sage Agung dari banteng surgawi tersenyum. Kalau begitu aku harus mempermalukan diriku sendiri. Setelah jeda, dia menatap dengan jelas ke arah Ningki dan Kilin Api. Tolong beritahu saya. Saya tidak berani menasihati Anda. Ningki tersenyum. Tapi aku bisa menghajarmu. Kerumunan menjadi gempar. Sedikit kemarahan muncul di mata Sage Agung banteng surgawi. Hari ini adalah pertama kalinya dia muncul sebagai seorang kultifator di tahap penyelesaian Daokue Rai Ying Rilem. Namun, dia malah diejek oleh Ningki. Bahkan Sang Buddha pun akan marah. Saat aku menekanmu, makhluk spiritual, mari kita lihat apakah kamu masih bisa begitu sombong. Sage Agung dari banteng surgawi meraung. Tiba-tiba, istana abadi yang gelap gulita muncul di belakangnya. Kekuatan agung dari istana abadi ditambahkan ke tubuh Sage Agung banteng surgawi. Dia meninju ke arah fire Kilin dan Ningki. Pada saat ini, semua orang yang hadir, termasuk mereka yang berada di tahap akhir dari alam permintaan Dao, bergidik melihat kekuatan mengerikan dari istana abadi. Jika pukulan ini mendarat padaku, aku khawatir aku akan langsung terbunuh. Aku tidak akan bisa melawan sama sekali. Bin Hamin memandang Sage Agung banteng surgawi dengan ketakutan yang luar biasa. Dia merasa sedikit marah. Bertahun-tahun yang lalu, dia bertarung dengan Sage Agung banteng surgawi. Saat itu, Sage Agung dari banteng surgawi lebih lemah darinya. Tapi sekarang, petapa agung dari banteng surgawi telah menjadi seorang kultifator yang telah menyelesaikan alam permintaan Dao dengan sempurna, sementara dia masih berada di tempat yang sama. Kilin api menatap dengan jelas ke arah Sage Agung dari banteng surgawi. Dia tiba-tiba berkata, istana abadi kelas 2 yang berani bersinar. Ledakan. Istana abadi yang berapi api di belakang api Kilin tiba-tiba membesar beberapa kali lipat. Aura menakutkan yang beberapa kali lebih kuat dari Sage Agung banteng surgawi ditambahkan ke tubuh Kilin api. Pada saat ini, ekspresi Sage Agung dari banteng surgawi berubah, dan ekspresi ketidakpercayaan muncul di matanya. Bagaimana istana abadinya bisa jauh lebih kuat dari istanaku? Apa yang sedang terjadi? Pikiran itu baru saja muncul di benaknya ketika Kilin api mengeluarkan nafas yang menakutkan. Petapa agung dari banteng surgawi tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menerima serangan langsung. Ledakan. Teknik kedua belah pihak dipenuhi dengan kekuatan istana abadi yang tak terbatas. Saat keduanya bertabrakan, langit dan bumis akan berada di ambang kehancuran. Namun, yang aneh adalah serangan kedua belah pihak sepertinya telah menghilang saat mereka bertabrakan. Seharusnya ada gelombang kejut mengerikan yang menyebar, tapi saat serangan kedua belah pihak bertabrakan, sepertinya telah menghilang. Oh tidak. Raja Nagayin Utara mengetahui hal ini, dan ekspresi keterkejutan muncul di matanya. Kamu, langkah bagus. Petapa agung dari banteng surgawi memelototi fire Kilin dan mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah. Semua orang merasakan kekuatan mengerikan bergetar keluar dari tubuhnya, tapi itu tidak ditujukan ke fire Kilin. Sebaliknya, kekuatan mengalir melalui kehampaan dan mencapai istana abadi di belakangnya. Retakan. Retakan muncul di istana abadi. Hanya dalam beberapa nafas, istana abadi tertutup retakan, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Ini terlalu menakutkan. Gerakan macam apa ini? Dia benar-benar menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam tubuh petapa agung banteng surgawi. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Mereka akhirnya mengerti kenapa tidak ada gelombang kejut dari serangan sebelumnya. Apa yang kamu maksud dengan istana abadi kelas 2? 3250. Anggota klan petapa banteng surgawi, serta Lin Longhu, Shen Luo, dan pengkhianat umat manusia lainnya, semuanya pucat pasi. Shen Luo mengepalkan tangannya, lalu mengendurkannya, lalu mengepalkannya lagi. Butir-butir keringat seukuran kacang muncul di dahinya, membuktikan bahwa dia sangat gugup. Selama seseorang tidak buta, mereka bisa melihat jarak antara petapa banteng surgawi dan Kilin Api. Hanya satu serangan yang menyebabkan istana abadi yang legendaris muncul. Jika hal itu terjadi lagi, bukankah petapa banteng surgawi akan binasa di tempat? Dia mengikuti petapa banteng surgawi ke sini hari ini tepatnya untuk menyaksikan penderitaan Ningki. Jika petapa banteng surgawi dikalahkan, apa yang akan dia lakukan? Berlari, tidak mungkin dia bisa lari. Jika dia tidak lari, dia akan mati. Jangan kalah apapun yang terjadi. Shen Luo meraung di dalam hatinya saat dia menatap ke arah Celestial Bulsage. Warisanmu tidak lengkap, kamu bahkan tidak tahu tingkat istana abadi. Dia dan dua orang lainnya juga memiliki istana abadi kelas 3. Mata api Kilin bersinar karena ejekan. Suaranya yang menyenangkan bagaikan musik iblis di telinga petapa banteng surgawi, yang terus-menerus merusak kepercayaan dirinya. Raja Nagayin Utara memiliki istana abadi kelas 3. Raja Daemon Gagak Emas dan Dewa Guru Bermata 3 juga memiliki istana abadi kelas 3. Dan saya memiliki istana abadi kelas 2. Mengapa istana abadi dibagi menjadi beberapa tingkatan? Bagaimana bakatku bisa lebih lemah dari mereka? Petapa banteng surgawi menolak memercayai hal ini. Namun kenyataan membuktikan bahwa istana abadi memang dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ekspresi Raja Nagayin Utara berubah ketika dia mendengar kata-kata Kilin Api. Dia selalu mengetahui hal ini, namun tidak tahu bagaimana membedakan kelas mana dari istana abadinya. Alam Senluo hanya akan memberinya pil istana abadi ketika dia akan naik ke puncak. Ketika dia hendak naik, dia akan diberi pil istana abadi. Selain itu, dia tidak akan mengatakan apapun lagi kepadanya. Apakah itu kelas 3 atau kelas 2, semuanya adalah istana abadi yang lebih rendah? Kata Api Kilin dengan tenang. Apa? Kamu kelas berapa? Petapa banteng surgawi bertanya dengan enggan. Retakan di istana abadinya telah berlipat ganda beberapa kali dalam waktu yang dibutuhkan untuk berbicara. Sepertinya seluruh istana abadi yang hitam telah berubah menjadi tanah kuning yang retak. Kelas menengah. Kata Kilin Api dengan ringan. Ada satu hal yang tidak dia ceritakan pada grit sage Celestial Bull. Untuk roh dari alam rahasia, tingkat istana abadi mereka dapat ditingkatkan. Adapun ras lainnya, jika mereka cukup beruntung, mereka juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas istana abadi mereka. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan roh dari alam rahasia. Engah. Banteng surgawi sage agung memuntahkan setegup darah. Istana abadi hitam di belakangnya tiba-tiba menghilang. Itu tidak hancur. Ningki mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dia masih bisa melihat dari panel statistik grit sage Heavenly Bull bahwa tingkat kultifasinya masih dalam tahap penyelesaian Daokuera Yingrilem. Saya tidak kalah secara tidak adil. Celestial Bull Sein tersenyum pahit. Kilin Api membuka mulutnya lagi dan menghembuskan napas, langsung membakar tubuh grit sage Celestial Bull menjadi abu. Banteng surgawi sage agung sudah mati. Semua orang dari berbagai ras melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga. Ketika mereka melihat ke arah Kilin Api dan Ningki lagi, ada sedikit ketakutan yang mendalam di mata mereka. Sudah berapa tahun sejak seorang kultifator Daokuera Ying yang sempurna meninggal di alam mistik Dewa Luo. Betapa hebat. Para kultifator Daokueri dari ras banteng surgawi merasa sangat sedih. Sen Luo dan manusia pembudidaya Daokueri lainnya pucat dan menggigil. Ketika mereka menyadari bahwa Ningki sedang melirik mereka secara sengaja atau tidak, kaki mereka hampir menyerah. Tidak ada poin prestasi. Tidak, orang ini belum mati. Mata Ningki bergerak sedikit saat dia melihat ke arah Kilin Api. Meskipun Istana Abadi saya dapat menekannya, tidak mungkin untuk benar-benar menghancurkan Istana Abadi, kecuali dia tidak berencana untuk melarikan diri. Baru saja, Istana Abadi menghilang karena dia menyembunyikannya di dalam kehampaan dan berencana untuk melarikan diri. Namun, saya punya menghancurkan tubuh fisiknya, jadi dia tidak akan bisa melarikan diri setidaknya selama 10.000 tahun. Dia tidak akan dapat mereformasi tubuh fisiknya setidaknya selama 10.000 tahun. Api Kilin mengirimkan suaranya. Jadi itu saja. Meskipun Ningki merasa sedikit kecewa di hatinya, hasil ini tidak buruk. Setidaknya suku banteng surgawi tidak akan bisa kembali lagi dalam 10.000 tahun ke depan. Setelah 10.000 tahun, bahkan jika Sage Agung dari suku banteng surgawi keluar lagi, dia tidak akan bisa berbuat banyak saat itu. Seorang Sage sebenarnya sangat kuat. Tidak jauh dari situ, Pendeta Leng Sian berseru. Di sampingnya, Jin Wu Zige, para Valkyrie lainnya, dan Prius Ironback semuanya terkejut dengan pemandangan tadi. Ini karena mereka merasa bahkan Raja Iblis gagak emas pun mungkin tidak dapat menghancurkan tubuh fisik banteng surgawi Sage Agung. Tuan Naga Raja Naga Angin yang bangga dan yang lainnya memandang ke arah Raja Naga Utara. Hati mereka kacau, dan mereka hanya bisa merasakan ketakutan. Pihak lain terlalu menakutkan. Mungkin bukan pilihan bijak bagi Ras Naga untuk menyerang umat manusia kali ini. Jangan tidak sabar. Raja Naga Utara mengirimkan suaranya. Setelah jeda, dia melihat ke arah Ningki dan kilin api dan menarik napas dalam-dalam. Langkah yang bagus. Istana Abadi kelas menengah. Aku khawatir hanya eksistensi di alam Dewa Luo yang bisa memiliki potensi seperti itu. Melanjutkan. Ningki tersenyum. Ekspresi Raja Naga Utara sedikit berubah. Saya pikir kita bisa mengikuti saran Raja Iblis gagak emas dan duduk untuk membicarakan kesalahpahaman antara ras saya dan ras anda. Wajah para naga menjadi gelap. Linlong Hu dan yang lainnya tidak tahu apakah harus bahagia atau menangis. Mereka menyesal menyerah terlalu cepat. Adapun beberapa manusia yang tidak bisa menyerah pada waktunya, mereka sangat senang. Perlombaan naga mengakui kekalahan. Perlombaan kitalah yang menang. Hahaha. Ketika para pembudidaya manusia di ibu kota kekaisaran mendengar kata-kata Raja Naga Utara, mereka langsung diliputi kegembiraan. Mereka mengira bahwa mereka pasti akan mati hari ini, tetapi mereka tidak menyangka Raja Hutan Belantara Agung akan membalikkan keadaan dan membuat ras naga mengambil inisiatif untuk berdamai. Raja Hutan Belantara Agung tidak membohongiku. Puji Tuhan suci kebajikan suci. Setelah hari ini, Rasku mungkin akan naik ke peringkat suku suci. Wang Chow tiba-tiba berkata. Ekspresi para pejabat sipil dan militer langsung berubah. Mereka kemudian memandang Ningki dan kilin api dengan sungguh-sungguh. Tubuh mereka sedikit gemetar. Tidak seperti Sen Luo dan yang lainnya, mereka gemetar karena kegembiraan. Apa yang perlu dibicarakan? Ningki melihat ke arah di mana Raja Iblis gagak emas dan Dewa Guru bermata tiga berada. Suara keras terdengar dari dalam, dan mungkin perlu beberapa saat sebelum itu berakhir. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan sebaik ini sekarang, apakah mereka akan menunggu Dewa Guru bermata tiga bergerak? Ses! Berbagai Raja Iblis semuanya tersentak. Apakah Great Wilderness King berencana menggunakan kesempatan ini untuk memusnahkan ras naga? Mengingat kekuatan binatang spiritualnya, aku khawatir Raja Naga Utara tidak akan mampu menghentikan Istana Abadi kelas menengah, Bin Hamin dan yang lainnya sangat terkejut. Bin Hamin dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka baru saja mengetahui bahwa Istana Abadi di lingkaran besar alam permintaan Dao memiliki tingkatan yang berbeda. Apakah kamu benar-benar akan bertarung sampai mati dengan rasku? Raja Naga Utara terkejut. Kalau bukan karena aku punya kartu truf hari ini, apakah kamu akan membiarkan balapanku tetap berlangsung? Ningki tertawa. Hitam 2 Hari Hawan Tram 1 Pertifuan Raja Naga ya Raja Naga Raja Naga Betis Rumah Raja Naga